Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng Yudha Wahab Apa kabarnya teman-teman semua Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan di setiap harinya Dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah Amin Oke teman-teman ya di video kali ini teman-teman Saya bakalan berbagi dan sharing Kepada teman-teman ya Mengenai kelebihan dan kekurangan Dari motor All New NMAC Tahun 2022 ini teman-teman Memang motor ini Tidak cukup lawas sebetulnya ya Baru Dua tahun pun kurang teman-teman sebetulnya ya Karena ini pembeliannya di akhir 2022 teman-teman Oke teman-teman ya seperti apa videonya Simak terus sampai akhir Nah oke teman-teman ya Kalian ketemu lagi bareng Yudha Wahab Seperti saya bilang teman-teman di awal video ya Disini saya akan berbagi kepada teman-teman ya Ini untuk kelebihan dan kekurangan dari motor All New NMAC tahun 2022 ini teman-teman Dan disini saya ingin membicarakan terlebih dahulu ya Mengenai kelebihannya dulu teman-teman Lalu nanti setelah kelebihannya nanti bakal saya jelaskan mengenai kekurangannya Ini menurut pengalaman saya pribadi teman-teman Nah ini teman-teman ya yang kelebihannya dari motor All New NMAC ini teman-teman Si motor ini Meskipun ini badannya bongsor besar teman-teman ya Tetapi ini memiliki handling yang sangat enak teman-teman dan tentunya nyaman ya Baik di jalan macet perkotaan padat kendaraan Meskipun badannya bongsor tetapi tetap teman-teman ya Motor ini enak digunakan enak Di bawah manuver teman-teman Itu mungkin kelebihan yang pertama dari motor All New NMAC ini teman-teman Oke teman-teman ya Untuk poin yang kedua untuk motor All New NMAC ini Kelebihannya teman-teman Ini saat pemakaiannya tentunya ini nyaman teman-teman ya Dari segi posisi duduk ini sangat nyaman teman-teman tadi Jadi tidak bakalan bikin pegel punggung kita badan kita tangan kita teman-teman ya Ini untuk digunakan untuk touring jarak jauh ini cukup nyaman digunakan teman-teman Itu kelebihan yang kedua dari motor All New NMAC ini teman-teman Nah teman-teman ya Untuk kelebihan yang ketiga dari motor All New NMAC ini teman-teman Salah satunya adalah memiliki fitur baru pada mesin Yaitu sudah menggunakan SMG teman-teman Atau disebut juga Smart Motor Generation teman-teman Nah ini teman-teman ya Fitur SMG ini memiliki fungsi untuk membantu menghidupkan mesin motor itu jadi lebih senyap teman-teman Nah oke teman-teman ya Untuk kelebihan yang keempat dari motor All New NMAC ini teman-teman Tentunya disini ada terletak tombol hazard ya Jadi seperti ini teman-teman ya Kurang lebih nyalanya Ini untuk tombol hazardnya sendiri Karena ini tombolnya sudah diganti ya dari tombol originalnya Tapi letak-letak fungsinya ini masih sama ya Nah ini teman-teman untuk Eh mana lagi Nah itu ya Sebentar saya ulang Sebentar saya ulang ya Ini udah nyala posisinya udah on Ini tombol hazardnya teman-teman Nah itu ya sudah ada tombol hazard seperti itu ya Kelebihannya teman-teman Nah ini teman-teman ya untuk kelebihan Poin kelebihannya ya dari motor All New NMAC ini Yang untuk kelima teman-teman Yang untuk kelima Ini teman-teman memiliki bagasi yang luas ya Ini saya pencet tombol seat Dan saya perlihatkan teman-teman ya Ini lumayan luas bagasinya seperti itu ya Ini bukan endorse ya Nah ini teman-teman ya bagasinya cukup luas seperti itu teman-teman Bisa muat nyimpen helm full pass disitu ya Apalagi half pass teman-teman Itu poin yang kelima ya kelebihannya teman-teman Nah ini teman-teman ya Untuk seri yang tertinggi ini ABS connected teman-teman ya Dan tentunya ini bisa mengkonekkan HP ya Nanti di speedometernya ini Ada indikator ya Untuk mengkonekkan HP HPnya jadi bisa dikonekkan ke motor ya Yang ada di speedometer ini teman-teman Seperti itu ya Itu untuk seri tertingginya teman-teman Itu untuk kelebihan poin ke enam ya Dan ini teman-teman ya Sudah menggunakan keyless teman-teman Keyless seperti ini ya Nah ini teman-teman Ini poin kelebihan yang ketujuh Dan tentunya ini di seri connected ABS juga teman-teman ya Di seri tertinggi sudah menggunakan keyless seperti itu teman-teman ya Dan kita bahas lagi untuk Dan tentunya nih teman-teman Untuk keylessnya juga ini Sudah saya pernah ini ya Apa namanya Buatkan videonya Bagaimana cara menggunakan kunci keyless ini ya Dan mungkin saya bakal cantumkan Bagaimana cara Mengoperasikan kunci keyless ini Di motorol new and make Di bagian i kartu atas ini teman-teman Nah ini teman-teman ya Dan disini Kelebihan selanjutnya teman-teman Sudah ada TCS nya ya TCS itu traction control system teman-teman Nah disini ya Disini teman-teman Ada tombol menu ya Nah teman-teman tinggal klik saja Nah disini saya klik teman-teman ya Itu ada trip ada bed Ada TCS on Nah itu ya TCS nya sudah on Seperti itu teman-teman ya Nah itu ada TCS ya Jadi itu Pernah saya buatkan juga videonya Dan mungkin nanti bakal Saya cantumkan juga dia Di bagian i kartu atas ini teman-teman Nah ini teman-teman ya Untuk kelebihan selanjutnya Dari motor all new and make ini teman-teman Untuk seri tertinggi ya Connected Yamaha all new and make Connected ABS ini Di kedua titik ABS nya ini Dua-duanya menggunakan sistem ABS teman-teman ya Baik untuk bagian depan dan bagian belakang Itu sudah menggunakan sistem ABS Dan sistem ABS tersebut Sensor nya bakalan aktif Dimana kecepatannya lebih dari 60 km Itu ABS nya bakalan aktif teman-teman ya Dan kita bahas lagi untuk kelebihan selanjutnya teman-teman Dan untuk kelebihan selanjutnya teman-teman ya Untuk motor new and make ini teman-teman ya Untuk kapasitas tangki bensinnya sendiri teman-teman Ini muat Menyimpan bahan bakar itu Sebanyak 7,1 liter ya Untuk motor all new and make Beda dengan generasi pertama Untuk new and make all nya teman-teman ya Dan kelebihan selanjutnya teman-teman ya Untuk kelebihan selanjutnya disini Kelebihan dari All new Yamaha connected ABS Seri tertinggi tentunya teman-teman ya Untuk seri tertinggi itu Untuk bagian seblekernya ya Sebetulnya ini seblekernya sudah saya ganti Menggunakan seblekernya aftermarket ya Nanti mungkin disini saya bakal Kasih tau ya Link video mengenai bagaimana caranya Menyetel bagian seblekernya ya Ada 2 setelan teman-teman ya Itu setelan hard dan soft teman-teman ya Dan nanti saya perlihatkan videonya Di bagian e-kartu atas ini teman-teman Nah itu kelebihannya ya Jadi untuk kelebihan dari motor all new and make ini Yang tentunya seri ABS tertinggi itu Memiliki setelan teman-teman ya Setelan di seblekernya itu setelannya ada 2 ya Soft dan hard teman-teman Seperti itu Itu kelebihan yang terakhir teman-teman Dan untuk sekarang disini saya bakal Ngasih Bakalan membahas Dan disini sekarang saya bakal membahas teman-teman ya Kekurangannya tentunya Ada kelebihan pasti ada kekurangan Teman-teman ya Oleh karena itu disini saya bakalan membahas Kekurangan dari motor all new and make ini teman-teman Nah ini teman-teman ya Saya bahas kekurangan dari motor all new and make ini ya Untuk kekurangan yang pertama teman-teman ya Disini remote nya hanya dikasih satu ya Jadi ini resikonya teman-teman ya Kalau remote ini hilang ya sudah Berarti teman-teman harus Ganti yang baru ya Untuk motor yang lain teman-teman ya Itu sudah dikasih 2 remote ya Jadi ada 1 remote cadangan Apabila remote itu hilang nanti bisa digunakan Yang cadangannya teman-teman Nah ini teman-teman ya Untuk kekurangan yang kedua dari motor all new and make ini teman-teman Tidak seperti motor jepangan lainnya ya Di motor all new and make yamaha ini teman-teman ya Sayangnya tidak ada gantungan barang teman-teman ya Jadi tidak ada gantungan barang Jadi teman-teman itu optionnya ada tambahan Jadi teman-teman itu harus nambah gantungannya Dan harus membeli di aftermarket Dan teman-teman nanti bisa dipasangkan di bagian sini ya Bagian kiri Itu bautnya ataupun bagian kanan ini ya Nah seperti itu teman-teman Kekurangan yang keduanya ya Nah ini teman-teman ya Kekurangan berikutnya teman-teman ya Untuk motor all new and make ini Belum ada takometer ya teman-teman ya Takometer itu Fungsinya ya untuk mengukur kecepatan putaran mesin teman-teman Dan untuk di motor all new and make ini Belum ada teman-teman ya Nah ini teman-teman ya Untuk kekurangan berikutnya Dari motor all new and make ini teman-teman ya Untuk di bagian sparkboard depan teman-teman Nah ini teman-teman ya Kebetulan ukurannya masih standar Dan bisa teman-teman lihat Ini masih pendek teman-teman ya Untuk bagian ininya masih pendek Seperti itu ini masih pendek Tapi jadi ini Kekurangannya teman-teman ya Si kotoran atau lumpurnya itu Bisa ke Nyiprat ke bagian dalam mesin teman-teman ya Jadi sebetulnya Mudah teman-teman ya Untuk mengakali ini Ini bisa disambung teman-teman ya Ini bisa disambung Dan teman-teman bisa membelinya Di aftermarket banyak ya Untuk sambungan sparkboard Depan all new and make ini teman-teman Dan kekurangan berikutnya teman-teman ya Ini masih Seputar penghalang lumpur Nah ini teman-teman ya Seperti teman-teman lihat Ini ya di bagian belakangnya teman-teman Tidak ada mudguard teman-teman ya Tidak ada mudguard Jadi disini masih polos seperti ini Dan tentunya itu lihat Dampaknya teman-teman ya Kotoran lumpur nempel seperti itu ya Jadi jangan khawatir juga teman-teman Teman-teman bisa beli Di aftermarket ya Teman-teman bisa beli di aftermarket Margardnya Dan nanti bisa dipasangkan Di bagian bawah Kolong belakang Ban motor new and make ini teman-teman Nah oke teman-teman ya mungkin Kekurangannya hanya Seperti itu ya Jadi lebih banyak kelebihannya Sebetulnya untuk motor all new and make ini Itu menurut pribadi saya sendiri teman-teman ya Mungkin diantara teman-teman Ada yang sudah pernah merasakan Menggunakan motor all new and make ini Tentunya pengalamannya berbeda teman-teman ya Dan mungkin informasi ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya ya Khususnya pengguna all new and make teman-teman Nah oke teman-teman ya cukup sekian videonya Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman dan terakhir teman-teman ya Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya Assalamualaikum Assalamualaikum